Raksasa Energi Jablok Aset Konoko Philips DRI Metco Energi tak main-main dalam menepati janjinya untuk terus berburu aset minyak dan gas potensial di dalam negeri. Hal ini dibuktikan dengan rencana akuisisi aset milik Konoko Philips senilai 1,35 miliar USD atau 19,5 triliun rupiah. PT Metco Energi Internasional TBK baru saja menaikkan perjanjian jual-beli untuk mengakuisisi aset Konoko Philips di Indonesia. Langkah ini bisa membuka gerbang lebih lebar untuk mendulang pendapatan yang makin tebal di masa mendatang. Menguntip keterangan resmi perusahaan Rabu 3 Maret 2022, CIHL memiliki sepenuhnya saham Konoko Philips sebagai operator dari koridor PSI dengan kepemilikan 54% working interest dan 35% interest di transasinya pipeline company PVT-LTD. Koridor PSI memiliki dua lapangan produksi minyak dan tujuh lapangan produksi gas yang berlokasi di Onsuri, Sumatera Selatan, Indonesia. Lokasi tersebut berdekatan dengan operasi Metco Energi di Sumatera Selatan. Sedangkan mayoritas produksi tersebut dijual melalui kontrak jual-beli gas jangka panjang kepada mitra yang handal di Indonesia dan Singapura. Melalui transasinya, Metco Energi memiliki kepemilikan saham minoritas pada jaringan pipa gas yang menyuplai pelanggan di Sumatera Tengah, Batam, dan Singapura. Direktur utama PT Metco Energi Internasional TBK Hilmi Panigoro mengatakan, akuisisi ini sesuai dengan strategi Metco Energi untuk memiliki dan mengembangkan aset yang berkualitas tinggi serta menghasilkan arus kas positif. Akuisisi ini juga memperkuat posisi Metco Energi sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam independen terkemuka di Indonesia dan menegaskan kembali komitmen perseruan terhadap pembangunan nasional Indonesia. Akuisisi ini pun akan menghasilkan sinergi dengan operasi Metco Energi di Sumatera serta mendukung strategi perubahan iklim perseruan termasuk peluang karbon capture. Setelah transaksi ini rampung, Hilmi menjelaskan mengenai panduan Proforma Metco Energi di sepanjang 2022. Dia memaparkan, di tahun ini pihaknya merencanakan produksi minyak dan gas sebanyak 155 milion barrel oil of equivalent per day, biaya produksi minyak dan gas per unit di bawah 10 USD per BOE. Ada pun pihaknya merencanakan penjualan listrik di sepanjang tahun ini sebesar 3.500 gigawatt hour. Untuk mendukung target performa tersebut, Metco Energi menyiapkan belanja modal untuk minyak dan gas sebesar 275 juta USD dan segmen ketenaga listrikan senilai 50 juta USD. Terima kasih telah menonton!